Dalam pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Moro Jambi yang akan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang, Polres Moro Jambi kerahkan ratusan personil untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Ratusan personil Polres Moro Jambi dikerahkan untuk mengamankan pilkada serentak Kabupaten Moro Jambi pada Maret mendatang. Kapolres Moro Jambi AKBP Yuyen Priat Maja mengatakan, sebanyak 54 desa dalam Kabupaten Moro Jambi akan melakukan pilkada serentak pada Maret mendatang. Dengan jumlah TPS sebanyak 244 TPS dan 109.343 mata pilih dengan 173 calon kades. Untuk menjamin keamanan dalam keberlangsungan peserta demokrasi tingkat desa tersebut, Polres Moro Jambi mengarahkan sebanyak 613 personil gabungan yang terdiri dari 320 personil Polres Moro Jambi dan 293 personil Polda Jambi. Saat ini, ini belum maksimal ya, nanti pada hari hanya itu sekitar hampir 700 personil yang kita turunkan. Cuma karena tahap ini masih tahap ini, jadi belum kita maksimalkan. Nanti kalian akan minta bantuan juga dari Polda, hampir sekitar 300 personil untuk kita maksimalkan dalam rangka pengamanan pekerjaan. Sekitar seribuan ya? Enggak, oh sekitar 700 personil. Mudah-mudahan kalau selama eskalasi yang masih aman, saya rasa segitu sudah lebih. Maksudnya 244 TPS, sehingga kemungkinan nanti kita terapkan satu TPS itu dua orang. Jadi ada 488 orang untuk pengamanan di TPS. Kapolres menyebutkan berbagai potensi kerawanan dalam Bilkada Serentak menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Mulai dari gangguan Kamtip Mas dan berbagai gangguan lainnya yang bisa menghambat jalannya pesta demokrasi tersebut. Dari Moro Jambi, tim Liputan Baik TV Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton!